Oke, kemudian grading prosedur seperti apa sistem penilaian mata kuliah ini, lalu tools apa yang akan kita pakai, dan referensi utamanya atau buku apa yang dipakai. Oke, jadi untuk tim teaching-nya, yaitu saya dan Ranti sebagai teaching-nya, mata kuliah, prasyaratnya adalah mata kuliah PBD, pengenalan basis data yang sudah kalian ambil di speser buku sebelumnya. Oke, jadi dari mata kuliah ini, jadi ini sebagai ini ya, sebagai pedalaman sebenarnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah ada introduction kepada konsep database, sekarang kita akan masuk lebih pendalamannya itu adalah pada perancangan dan implementasi dari database. Oke, nah di sini kita akan review kembali, ya, knowledge kalian dalam merancang basis data. Jadi seperti apa, IR diagram itu tolong kalian baca kembali, bagaimana data integrity itu kalian baca kembali, dan data normalisasi tadinya ini memang ditargetkan di PBD, namun ini akan kita ulangi lagi di SBD. Oke, kemudian setelah itu kita akan nanti belajar arsitektur dari database system, kemudian nanti akan ada juga pelajaran dan praktek tentang SQL, tapi dia yang sudah lebih advance dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kalian masih query, query dari satu table, join dari beberapa table, Nah, kalau di sini nanti kita akan lebih advance lagi, kasus-kasus yang diberikan lebih advance, jadi mengkombinasikan beberapa kriteria pencarian, kemudian joinnya juga tidak hanya, operasi antar table-nya juga tidak hanya dengan menggunakan join, tapi kita akan diperkenalkan dengan subquery. Oke, nah di sini kita nanti di minggu terakhir, kita akan diingatkan ya, kalau kita basis data itu adalah structure data. Nah, tapi data yang lain, informasi-informasi yang ada saat ini, itu adalah dalam bentuk structure, unstructure, dan juga semi-structure. Oke, nah jika di awal kita belajar yang structure, yang basis data, nanti di akhir kita diperkenalkan dengan konsep big data, bagaimana data itu yang ada saat ini adalah dengan volume yang sangat besar, format yang bervariasi, gitu ya, dalam bentuk yang tidak hanya yang structure, tapi juga unstructure, contohnya seperti text, semi-structure contohnya seperti XML, nah itu akan diperkenalkan, dan diberikan kaitannya lah ya, dengan pengelolaan semi-structure, dengan keterkaitannya dengan structure. Jadi contohnya adalah kita punya basis data yang structure, tapi kita punya aplikasi yang akan meretrieve datanya, tapi dikirimkan dalam bentuk semi-structure, misalnya adalah XML. Maka nanti kita akan meng-query, meng-query sehingga dari yang structure, kita bisa buat data ini dalam format yang semi-structure, nah jadi komunikasi antaraplikasi bisa dilakukan tanpa harus connect langsung ke database-nya, gitu ya. Nah, objektif dari perkuliahan ini kembali adalah desain database-nya. Nah, jadi kembali lagi kita sampaikan, siswa SMK, prodi, sorry bukan prodi ya, jurusan rekayasa perangkat lunak, itu bisa membangun basis data. Tapi akan terlihat bedanya, basis data yang mereka bangun dengan basis data yang dibangun oleh orang-orang yang memahami konsep perancangan basis data. Seperti itu ya. Jadi bisa saja anak B1, diploma 1, atau SMK punya basis data, tapi harapannya adalah basis data yang dihasilkan oleh mahasiswa TRPL ataupun D3 teknologi informasi itu akan berbeda. Karena kalian sudah memahami konsep-konsep perancangan basis data yang benar. Nah, PR diagram itu sudah kalian pelajari di PBD, data integrity itu sudah diberikan pengenalannya dan akan diperdalam lagi di sini. Lalu data normalisasi, kalau kita di PBD masih sampai normal kedua, nah ini kita akan ulangi kembali normal 1, normal 2, dan sampai normal 3. Minimal 3 NF. Oke, kemudian diperkenalkan kembali dengan database system arsitektur. Nah, kita akan menggunakan lagi DDL, DML gitu ya, dalam pengembangan database kita. Kemudian DML itu kita pakai untuk mengelola datanya. Kemudian akan menggunakan advanced query teknik, seperti subquery. Kemudian akan ada database programming, jika di PBD kita belum memulai menggunakan pembuatan programming ya di database. Nah, sekarang di sini kita sudah pakai nanti pembuatan stroke, prosedur, function, kursor, dan trigger. Kemudian di PBD kita tidak mempelajari bagaimana konkurrensi kontrol. Jadi artinya konkurrensi itu bersamaan. Jadi bagaimana data itu diakses secara bersamaan. Ya kan? Nah, ilustrasi paling mudahnya adalah untuk topik konkurrensi kontrol ini, misalnya, misalnya ya, misalnya kita, misalnya kita mau melakukan transfer, transfer ATM. ATM, contohnya adalah dari si Sarah, Sarah si Morangkir ke Jerry, contohnya. Ya kan? Nah, ketika ada proses transfer, misalnya dari Jerry ke Sarah, nah, dari Jerry ke Sarah, misalnya akan mentransfer 100 ribu, contohnya. Di situ, ketika akan melakukan transfer, ada proses di mana akan dibaca ada berapa balansnya atau saldonya Jerry, ada berapa balans atau saldonya si Sarah, seperti itu kan? Nah, pada waktu yang bersamaan, bayangkan misalnya juga adalah si Jerry kok mau transfer ke si Jerry. ya kan? Nah, ada proses yang bersamaan. Oke. Nah, misalnya balansnya atau saldo dari Jerry adalah 1 juta. Ya kan? Lalu dia transfer ke Sarah, itu sebenarnya tinggal 900 ribu kan? Nah, pada waktu yang bersamaan, Jerry kok mau transfer 100 ribu. Kalau tidak ada proses pengaturan, transaction-nya, kontrolnya, maka bisa-bisa nanti ketika mentransfer uangnya si Jerry kok, yang dibaca balansnya si Jerry adalah masih 1 juta. 1 juta plus 100 ribu, maka hasilnya 1 juta 100, contohnya. Nah, di situlah yang disebut dengan konkurrensi kontrol. Jadi, bagaimana proses akses terhadap satu resource secara bersamaan. Jadi, ada pengaturannya. Artinya, ketika ada suatu transaksi, yaitu transfer dari Jericho ke Sarah, ketika itu ada proses transaksi, maka transaksi lain itu akan ada waktu menunggunya. Tidak bisa langsung membaca datanya. Oke. Itu adalah gambaran atau ilustrasi untuk transaction management dan konkurrensi kontrol ini. Kira-kira itu yang akan dipelajari nanti. Bagaimana supaya data integritas itu tetap terjaga, walaupun diakses secara bersama-sama antresource yang ada tadi. Resource di situ dia bisa data, bisa table, bisa objek tertentu. Jadi, ada granularity-nya. Oke. Itu gambaran singkat untuk yang poin yang saya tunjukin. Kelihatan nggak ya kursor saya kalau seperti ini? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Untuk bagian ini ilustrasinya demikian. Jadi, kalau di PBD, kita belum belajar tentang ini. PBD itu lebih pada pengenalan konsep basis data ke kalian. Nah, di sini kita sudah pemahaman untuk benar-benar mengembangkan dan mengelolanya. Oke. Nah, ini dia adalah tiga poin terakhir yang saya sampaikan tambahannya. Kalau di awal sampai akhir di sini kita bicara structure data atau database. di sini nanti kita akan membicarakan yang unstructured dan juga yang semi-structured. Nah, kita akan pelajari XML, bagaimana kita meretrieve data dari database dengan format XML yang sudah ditentukan. Oke, gitu ya. Oke, jadi mata kuliah ini. Ini tiga SKS, satu teori, dan dua praktikum. Nah, di sini praktikal sama assignment 20%, jadi artinya tugas itu bisa nanti diberikan dalam bentuk praktikal. Kuis 20%, mid semester sama final semester itu masing-masing 30%. Nah, di mid semester saya tidak akan membuat dalam bentuk ujian, tapi tetap akan dalam bentuk proyek karena kembali lagi saya tidak bisa memastikan kalian bisa mengerjakan sendiri dengan ini ya, dengan jujur terus terang saja itu menjadi tantangan untuk bisa memastikan bahwa ujiannya dikerjakan sendiri. Nah, jadi kita akan membuat sistemnya adalah project base yang akan kita nilai di evaluasi tengah semester dan juga evaluasi di akhir semester. Nah, ini saya kasih bold di sini semua komponen ini adalah mandatory. Artinya apa? Kalaupun bobotnya 20, 20, 30, 30, 30, jika Anda tidak mengikuti salah satu walaupun nilainya itu maksimal misalnya bisa dapat BC atau B maka tetap tidak akan lulus. Jadi, artinya semua komponen ini wajib diikuti. Oke? Jadi, jangan sampai ada yang tidak ikut kuis karena kalaupun nilai kalian bagus untuk mid finalnya maka itu tidak akan. Belajar dari PBD ya, dari pengalaman PBD ada yang tidak mengirimkan beberapa satu, dua komponen tertentu. Kalau di PBD saya masih kasih toleransi, masih dihitung berdasarkan komponen yang lain, tapi untuk SBD tidak ada lagi cerita seperti itu. Jadi, semua komponen ini wajib kalian submit. Oke ya, wajib diikutin lah hatinya. Oke, jadi course content ini adalah database concept. Jadi, yang modul pertama adalah database concept. Nanti kita belajar database sistem arsitektur, belajar relational model, sebenarnya mengulangin ya, sebelumnya sudah ada. Relational database, ERD model, data integrity, overview RDBMS, menggunakan SQL server, jika sebelumnya kalian pakai MySQL, kita akan pakai SQL server, kemudian kita akan belajar normalisasi. Modul dua ini kita akan lebih advance, jadi DDL, DML-nya akan lebih advance, dan juga itu yang kita minta kalian ikut mengambil pelatihan yang dari Cominfo, sudah semua daftar kan, untuk ngambil modul data. artinya nanti di situ kalian bisa dapat lebih banyak latihan, kita akan lebih ringan di sini, bisa kalian fokus untuk projectnya. Database programming, kita akan belajar store procedure, kita akan belajar function, cursor, trigger, yang mana ini semua belum ada di PBD. Kita akan belajar modul keempat, transaction management, itu yang tadi sudah saya jelaskan sekilas ilustrasinya, itu nanti bicara apa itu transaction processing, concurrency control, locking, locking, dan unlocking itu ada di database. Kemudian kita akan bicara big data concept, dan sekilas nanti adalah untuk pengprosesan XML-nya. Oke, ini rules yang sangat sudah tahu sebenarnya, kita ingatkan kembali. Jadi, do dan don't. apa yang kalian bisa lakukan atau sebaiknya lakukan dan apa yang jangan kalian lakukan. Jadi, kalian silakan membaca materi sebelum kelasnya di ini, contohnya praktikum. Nah, berarti kalian sudah membaca kembali nanti materi teori yang kita pelajari. Take assignment seriously, jadi tolong secara serius untuk mengerjakan tugas yang diberikan ataupun praktikum. Nah, jika ada pertanyaan, tolong langsung bertanya. Tapi, saya kasih di sini tanda kurung in the schedule session. Jadi, sekarang kita mau disiplinkan segala bentuk pertanyaan itu, silakan kalian sampaikan adalah pada sesi yang dijadwalkan. Jadi, kalau misalnya sekarang sesi SBD, maka di situlah momennya kalian bertanya apapun tentang SBD, baik formatnya, baik materinya, atau apapun yang kalian tanyakan. Lewat dari situ, saya ataupun TE tidak akan lagi menjawab pertanyaan kalian. Artinya apa? Tujuannya apa? Supaya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi, jam yang lain itu saya sudah bisa fokus ke yang lain, TE bisa fokus ke pekerjaan yang lain, demikian juga kalian. Jadi, ketika dijadwalkan SBD, di situlah kalian bertanya semua, apakah submission-nya, apapun terkait SBD, silakan kalian tanyakan di situ, hal sekecil apapun. Tapi, di luar dari itu, jangan lagi ada yang bertanya. Jadi, tolong kita akan disiplin di situ. Oke, don'ts, jangan kalian lakukan adalah, jangan berharap kalian dapat nilai yang tinggi, padahal kalian misalnya tidak mengirimkan salah satu komponen penilaian. Oke, jangan kalian cheating. Sorry, ini saya pernah juga di PBD, yang saya tahu dia mempunyai skill yang baik, tapi dia tidak bisa mencapai minimal nilai AB pun tidak bisa, itu karena keterlambatan yang sangat parah. Jadi, saya sudah minta jam 11 malam ternyata dikirim sampai jam 3 pagi, atau yang sampai lewat satu hari. Jadi, langsung saya nolka. Jadi, don'ts-nya ini tolong ingat, kalau kalian mau nilai kalian bagus, skill kalian bagus, ikuti semua prosesnya, jangan sampai kalian meng-ignore, mengabaikan. Oke, jadi jangan memberikan, mengirimkan pekerjaan orang lain, atau cheating ya, jadi kerjakan punya kalian masing-masing. tetap menghormati orang lain ya, baik saya, TA, sama kalian, mari kita saling menghormati. Oke, jadi, jangan mengganggu ketika kita menjelaskan, boleh bertanya, boleh, tapi pada saat yang sudah diberikan ke kalian, gitu ya. Oke, itu sudah rule yang sangat biasa ya. Nah, kita akan mempelajari nanti, tools yang kita gunakan itu adalah SQL server, DBMS-nya, dan juga XML editor, nanti XML di bagian akhir. Oke, kalau sebelumnya MySQL, nah, di minggu ini nanti Ranti akan meng-guide kalian untuk mulai melakukan instalasi untuk SQL server. Ini adalah referensi utama, ada tiga buku, nanti kalian bisa lihat. Oke, itu sekilas untuk pengenalan ininya ya. Jadi, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi, ayo sama-sama, saya sendiri juga sedang tetap berproses ya, bukan berarti saya sudah oke. Nah, saya mengingatkan, ayo sama-sama kalian buat plan untuk PJJ ini strateginya harus bagus gitu ya, jangan sampai terlena karena di rumah tidak dipantau. Jadi, ayo sama-sama kita membuat plan secara detail, baik saya ataupun kalian, apa yang mau kalian kerjakan hari ini dan besok juga harus sudah ada plan-nya. Ingat, ini quote yang sudah sering kita ingat dengar ini, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi, kalau kita sudah gagal merencanakan sesuatu, itu artinya kita merencanakan untuk gagal. Oke, jadi sekarang anak-anak mahasiswa di adik TRPL, khususnya SBD, silakan kalian punya plan masing-masing cara detail. Oke, saya pakai ini akunnya yang tidak berbayar ya, jadi cuma 40 menit, tapi saya mau kasih sekilas ini tadi ada pertanyaan nggak tentang ini? gambaran dari proyek yang akan diberikan, gambaran dari proyek silakan lihat di sini. Untuk SBD, enam sektor strategis untuk transformasi digital itu adalah sektor logistik, sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan kemaritiman. jadi tugas kalian nanti akan diambil dari antara enam sektor ini. Karena kita mau apa yang kalian kerjakan nanti itu, itu memang akan bermanfaat nanti ya. Nah, jadi kita akan pilih study case-nya. Kalau sebelumnya sebenarnya kalian sudah mulai diperkenalkan ke sektor pariwisata, di PA1, kalian sudah ingat ya bahwa kalian sudah membuat aplikasi web-based, itu sebenarnya mengarah ke sini. Nanti kalian dapat PAP juga ya. Dapat PAP juga kan. Akan memperdagang lagi di sini. Jadi SBD, SBD itu akan mengambil bukan di sini lagi, tapi itu akan ke arah sektor kesehatan dan juga sektor pertanian. Jadi kita akan mendevelop basis data berdasarkan study case yang terkait dengan sektor kesehatan dan juga sektor pertanian. Jadi itu gambaran singkat dari proyeknya, saya akan jelaskan lebih lanjut nanti, tapi yang pasti proyek kita untuk SBD akan diambil dari sektor strategis untuk transformasi digital. Kira-kira demikian, ada yang mau ditanyakan? ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas untuk sesi ini? Oke, sebelum saya ini Edwin dan yang lain kalau misalnya tiba-tiba terputus tolong join dengan link yang baru saya kirimkan ke WAG ya karena ini dalam kurang satu menit akan terputus ya. Iya, Bu. Oke, yuk. Bagaimana Edwin? Jadi, Ibu, kan tadi ada enam dan pariwiswata nggak ikut lagi. Itu, Bu, sistem pengerjaannya perkelompok atau Ibu sendiri yang bagi anggotanya? Kalian prefer dibagi atau bisa memilih sendiri? Dibagi ya, Bu. Dibagi aja? Oke. Saya nanti akan bagi ya. Saya akan bagi membentuk formasinya jadi siap menerima susunan kelompoknya. Jadi, akan sifatnya bekerja dalam tim. Bukan kerja, bukan project, bukan assignment pribadi ya. Karena sebenarnya waktu bekerja dalam tim itu ada soft skill yang kalian sedang dibentuk juga. Ada lagi yang lain? Jadi, bukan berarti pariwisata nggak dibahas tapi sudah nanti akan dibahas di mata kuliah PAP. Tapi ini kita akan yang baru lagi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Bu, saya, Bu. Ya, Neri. Nah, untuk pertemunya, Bu, nanti terus tatapmu, Kak, atau ada yang video dia, Bu? Dikasih video, tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.